Dua pemuda asal Kelurahan Tinanggea diamankan personel Polres Konawe Selatan akibat melukai petugas dengan senjata tajam. Kedua pelaku melakukan aksi ini setelah ditegur petugas dan dimintai untuk pulang saat didapati sedang mengkonsumsi minuman keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati kata versi Polres Konawe Selatan. Pada rekam media yang kumpulan agir pada siang hari ini, baik kami dari Polres Konawe Selatan akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana menggunakan senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berhubungan dan atau melawan seorang hujabat yang sedang mengaksamakan tugas dan atau pengenian. Kejadian pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret, 24, pada malam hari, Ambatapori di atas nama Aibda Darno dan Aibda Alipin melaksanakan pengamanan pesta perkawinan. Selesai melaksanakan pengamanan, dilanjut melaksanakan patroli malam. Tepat di jalan umum melihat para pelaku inisial F dan I sedang minum minuman keras dan pada saat diingatkan dan diarahkan untuk pulang ke orang pelaku menolak dan melawan. Tepat di jalan umum pelaku, pulang mengambil saja untuk melakukan perlawanan terhadap anggota yang melaksanakan tugas patroli sehingga mengakibatkan personil polri mengalami lukar roket pada tangan kanan, yakni pada lenang sampai dengan telapas tangan. Empat kejadian perkara, itu orang yang tinagia, jamatan tinagia, kabarnya penasarapan. Kemudian, orang lukti yang sudah disita oleh pihak kepolisian dalam hal ini satu resim polis penasarapan. Pertama, satu lomba baju TDI, warna coklat, di mana terdapat bercak darah dan roket pada pergelangan tangan kanan. Kemudian, satu buah parang dengan panjang, ini karangnya panjang. Kemudian, orang lukti yang tiga, satu unit motor Honda Beat yang diparkir di depan ruangan satel screen. Kemudian, satu buah batu berwarna telat coklatan. Kemudian, satu buah botol yang terdapat tulisan toki jintang dengan kondisi sudah sejarah. Kami sudah berpuntik, menjelaskan kedua pelaku yang telah kita naam, kurang lebih menghari-hari masuk ke hari ke-6. Setelah kejadian, ada yang tidak baik, tidak. Artinya, kita yang mencari dan melamankan yang bisa mudah sampai depan hari. Sehingga kita lakukan hal, kita bawa, kita bawa bosek, kita amankan, 14 jam, pemeriksaan, 7-7, dan 3-9.